Koba pada malam hari ini, kita akan memanfaatkan pada waktu yang ada untuk bisa menikmati soal jawab dalam beberapa masa ini yang mungkin menjadi usyar bagi kita dan dakwah kita. Dan yang memungkinkan untuk saya menjawabnya, namun sebelum kita memulai soal jawab atau pertanyaan, dan menikmati soal jawab dan pada malam hari ini kepada semua kita, semua yang hadir, dan mungkin disampaikan kepada teman-teman yang karena kepentingan-kepentingan yang akan terpatkan, dan tulang terkait dengan beberapa hal dengan da'wah. Yang pertama, betulnya kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala yang telah memberikan dirinya Tawdiknya untuk mengenal Tawdik, mengenal Tawdik, mengenal Tawdik, cinta Tawdik, cinta Tawdik, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, terkutus. Nikmat saling mencinta Tawdik, cinta Tawdik, cinta Tawdik, cinta Tawdik, cinta Tawdik. Nikmat saling mencinta Tawdik, cinta 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 Tawdik Kemudian Allah saksikan Albu kalbu kalian Dia akan berhubung Nah, pas tu ni'mat Dia akan berhubung Kemudian dengan itu Kalian dengan ni'mat Allah Menjadi kuat saudara Dia akan berhubung Dia akan berhubung Tiada sesuatu selain itu yang menggabungkan kita Yang memperkenalkan kita Menjadikan kita kawat Tidak ada di hadapan kita Ketengingan duniawi Tidak ada pula Di tengah kita Yang menyatukan kita Sebuah organisasi Sebuah instansi Sebuah lembaga Sebuah yayasan Tidak Tidak ada yang menyatukan kita InsyaAllah Selain Karena kita Sama-sama cinta Tauhid Cinta Ahli Tauhid Kita sunnah dan ahlus Berkolong itu Kemudian Tidak ada di antara kita Amin Tidak ada di antara kita Yang harus Tidak ada di taati Sebagaimana kebiasaan Kauhintia Nah tidak Tidak ada Bayat di antara kita Bayat Jadi di sumber Tidak ada di antara kita Hanya sebatas Yang kebiasaan Tidak tahu Nah Kauhintia Bahwa Satu amalan yang besar Yang penting juga Kita harus Ingat Yaitu Azja' wa'ilamu'ah Berdakwa Menuju pada jalan Agama Allah Pada seluruh kita Nah Azja' wa'ilamu'ah Merupakan tugas kita Masing-masing berbeda Kemampuan dan Singkat Tugas yang kewajiban Yang ada padanya Tetapi Masing-masing berbuat Masing-masing berupaya Nah Dan Nilai akhir Tadi ada di Nisya wa'ilamu'ah Nilai terakhir Dari amalan Nisya' wa'ilamu'ah Adalah Di nisya wa'ilamu'ah Yang akan Baik Dengan Nachid tindakan Nasir Maka dari itu, kita ingat jemaah Allah s.a.w. وَمَنَحْسَنُ قَوْلًا مُمَنْجَعَ عَلِوَا وَحَكِرًا سُوَيْهِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَنِيَ الْحُسْرِ Siapa yang lebih baik ucapan perkataannya dibandingkan orang-orang yang menyebut, berda'wah, menuju jalan tawthim Siapa yang lebih baik ucapan perkataannya? Tidak ada yang lebih baik ucapan perkataannya Maka hendaknya kita bersama-sama melakukan amaran ini Kita berlomba, beristibah Bagaimana Allah s.a.w. Al-Mutanafiq Paling berupaya, Al-Mutanafiq dalam kebaikan Yang Allah kata-kata, Dan yang terbanyak mana yang terbaik tetapi biaya Allah s.a.w. Semua yang merasa lebih baik dari teman-teman. Tetapi tetap berupaya untuk saling lebih baik. Demikian dari Bapak Al-Bapak. Melihat temannya begini, dia berusaha lebih. Yang tidak mampu lebih, tidak hasad kepada temannya yang memiliki kelebihan. Memiliki keutamaan. Yang Allah beri kepada dia kelebihan, keutamaan, tidak merasa yang lainnya lebih kecil. Pendah. Nah, semua yang terlalu berbicara. Demikian. Bahagat Rasulullah Rasulullah SAW. Maka adalah kajawa. Juga berbicara. Hancur tahu bagaimana saudara-saudara kita konsumsi yang nirbanasi ini. Mereka membutuhkan alhamdulillah. Mereka sangat perlu kepada alhamdulillah. Untuk mengenal tawfi. Pada sunnah. Sehingga amalan mereka terdinding. Amalan mereka terselamatkan. Dari berbagai hal yang dapat membatalkan, yang dapat mengolah amalan. Selamat. Maka itu juga tidak kita. Kewajiban kita. Kita tidak berjawab. Bukan kita menyeluh mereka untuk memperbanyak anggota. Dalam sebuah partai atau dalam sebuah kepentingan dunia. Kita hanya ingin mengajak saudara-saudara kita, muslimin untuk mari bersama-sama kita. Menuju riba Allah s.w.t. Menuju kepada jauh-jauh. Maka dari itu ya, kawan. Muslimin yang banyak ini. Pertama kali anak-anak cakapkan kalau seluruh antum yang ada sekarang atau yang hadir sejak kemarin. Mereka-mereka semua yang ada di tawang-tawang yang ada di Malaysia menjadi ustaz semuanya. Tidak justruh untuk menjalankan jauh-jauh di Malaysia. Iya. Kekurangan jenis. Kalau semua jadi ustaz, anggun. Makin-makin di daerahnya. Yang di Johor, di daerah sana ustaz, sana ustaz, sana ustaz. Di Melaka juga demikian. Di Kualumpur juga demikian. Kelantan juga demikian. Terus begitu, ustaz. Berhuntuk untuk menutuki kebutuhan jauh. Umat, kebutuhan umat. Tentu melihat setiap umat di dalam ini. Menjadi mangsa. Berbagai jawabat. Umat, kawalik. Mengajak anak-anak muda untuk menjadi kaum teroris. Terus mereka melakukan upaya. Terus. Kaum yang jadilah juga temukan. Orang-orang liberal. Ingin menghancurkan yang ini juga. Lanjutkan kaum muda khususnya di negeri ini. Nah. Tau suluh juga demikian tersebut. Syiah juga sekarang sudah masuk Malaysia di beberapa daerah. Mereka terus berdaw. Ketian saudara di channel ini. Nah. Siapa yang membimbing kita? Yang siapa yang akan membimbing mereka? Mengajar mereka? Tidak lain-lain adalah kesusunan. Baru kemampuan. Maka saya sudah diusaha. Sang terhasil yang ingin saya sampaikan oleh Allah. Mari kita semua bantuan untuk awal. Masing-masing setelah dengan batas kemampuan. Tingkat kemampuan. Walaupun berupaya untuk menikah. Bukan kemudian kemampuan saya bikinnya juga. Berupaya untuk menikah. Nah. Baru kemampuan. Oleh karena itu da'wah yang tangan besar ini. Tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Da'wah yang tangan besar ini. Bebannya. Pekerjaannya. Itu membutuhkan adanya atau memerlukan. Memmerlukan adanya da'wah. Kerjasama. Satu da'wah. Baru kemampuan. Kerjasama. Satu dengan adanya. Da'wah bisa dilakukan dengan ta'lim. Bisa dengan betul ta'lim. Majlis ta'lim. Mengajarkan berbagai disiplin ilmu Islam. Entah itu belajar tersyat, sifir, quran. Belajar fikir. Belajar akhlak. Tauhid. Sunnah. Manhaj. Usul fikir. Bahasa Arab. Hadis. Berbagai kita ini. Ta'lim. Harus ada di Johor. Masih ada. Di Johor ada ta'lim. Baik di Majiji. Ataupun di Kelang Baka. Ataupun di Pasir Gudang. Kemudian di Kuala Lumpur. Juga demikian. Ta'lim demi ta'lim. Di atas Sunnah. Di atas Manhaj. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Yang lurus. Mesti. Barang Wafiq. Kemudian. Da'wah bisa mula dilakukan dengan cara. Media-media da'wah. Tentu dalam bentuk buku-buku terjemah. Atau dalam bentuk. Barang Wafiq. Barang Wafiq. Barang Wafiq. Barang Wafiq. Barang Wafiq. Barang Wafiq. Semua itu memerlukan adanya juhd. Kesungguhan. Istihad. Upaya yang serius. Nah. Bercahawun. Apa yang kita lakukan untuk da'wahnya? Bermanya da'wah suha'bah bercahawun. Di tengah-tengah kemungkinan yang ada. Di masa itu. Untuk kepentingan da'wah. Untuk kepentingan jihad. Isabillillah. Bercahawun mereka. Datang suatu waktu. Tidak berangkat jihad. Misalkan. Suatu orang berpumpah. Barang siapa yang berinfaat dan bersodak. Wafiq. Sedilillah. Fadha. Bebunyi. Dan setelah. Barang siapa. Maka sahabat berpumpah-lumpah. Datang beberapa orang iski. Nampak iski. Suatu orang berpumpah. Nah. Siapa yang akan bersodak. Wafiq. Bersodak orang-orang ini. Da'wah. Nah. Dari waktu itu. Maka sahabat berpumpah-lumpah. Yang satu memberi makanan. Yang satu jalan betul pakaian. Apa yang mereka menikmati. Sampai. Dari dua. Bukan besar. Makanan. Dan juga. Pakaian dihadapan. Muka. Yang satu. Kemudian. Rasulullah. 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 Nilai akhir anak kata-kata tadi Ada di sisi Allah s.a.w Siapa yang nilainya terbaik Ya ma'adhu semua s.a.w Bergantung kepada Sebagaimana sebagian salam Mengatakan Berapa banyak amalan Yang tadinya besar nilainya Secara syari Dari darim menunjukkan Ini adalah amalan besar Tetapi dia menjadi pikir Karena dengan Kurang sempurna Tapi sebaliknya Berapa banyak Amalan itu Orang menanggap Malah berbuat Ternyata Bisa saja dia menjadi Bentar Bisa Allah nilainya Karena ini Masing-masing berbunyi Mencoba Yang ini bisa menyebarkan majalah Yang ini bisa menyebarkan Bulletin Nama Bulletin Dia ada yang dimarjakan Nah Kita bangkit Bisa saja sekarang Lalu merata kecil Mungkin 10 tahun Jawab Alhamdulillah di Malik Yang diuntas Nah 10 tahun Atau mungkin 20 tahun lagi Wawawu ta'ala alam Bagaimana dan apa Yang terjadi Setelah ini Kasi kita Mencoba Berbuat Allah tidak menuntut Tidak Maksa kita Untuk berhasil Nabi Allah Ibrahim Alayhi s.a.w Berita oleh Allah Untuk mengumumkan Mengelankan Syariah haji Allah mengatakan Wa'adzim Alayhi s.a.w Alayhi s.a.w Yaitu Karijalan Wa'ala Kulli Ba'amirin Yaitu Namin Kulli Kajin Alayhi s.a.w Wahai Ibrahim Umumkan Lankan Syariah haji Mulai Sekarang Pasti Akan datang Manusia Bergondong Bersama-sama Ramai Manusia Akan berdatangan Memenuhi Panggilan Engkau Seruan Engkau Untuk Haji Baik Berjalan Catu Ataupun Mengendarai Jendara Pada waktu itu Manusia Sebut Coba Banyak yang Kalau Nabi Allah Ibrahim Melihatkan Bagaimana Manusia Yang Umrah Berjuta-juta Manusia Umrah Haji Berjuta-juta Manusia Datang Memenuhi Panggilan Ibrahim Alayhi s.a.w Yang Allah Perintah Beliau Sendiri Tidak Melihat Itu Nah Allah Tetapi Memulai Berbuat Azat Isla Nah Pada itu Dan lagi Dawah Di Negeri kita Ini Di Malaysia Sangat Memerlukan Adanya Saat Nah Koordinasi Kerjasama S1 Di Kuala Lumpur Di Samping Berserjasama Antar Sama S1 Di Kuala Lumpur Bagaimana Dawah Menyusun Program-program Dawah Kegiatan Kegiatan Dawah Dengan Segara Bentuknya Yang tadi Saya Permikalkan Juga Menelpon S1 Yang ada Di Tempat Lain Negeri Lain Bagaimana Apa yang Diterlukan Ini Berusia Di Tempat Lain Bagaimana Juga F1 Yang ada Di Johor Menelpon F1 Yang ada Di Melaka F1 Yang ada Di Tempat Lain Mungkin Ada Di Peris Sebagian Yang ada Di Pasir Budang Telfon Perjalanan Berbiara Kepada Temannya Yang ada Di Majid Dan Sebaliknya Di Julang Pasar Dan Seterus Demikian Luangkan Waktu Cari Waktu Bahwa Begitulah Kehidupan Ditinggikan Amal Ibadah Kepada Allah Ja'wah Ditinggikan Hingga Allah Tanah Ditinggikan Dengan Ajaran Allah Alam Disawad Kita Memang Ada Yang Memiliki Soal Sarih 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 surah adalah pakaian surah adalah pakaian atau baju yang tidak dipakai oleh penduduk negeri, tidak terjaksa penduduk negeri tersebut memakainya dan dipakai pula dengan tujuan utuh-tubrok sesuai dengan namanya, untuk biar terkenal diri dari orang lain itu pakaian surah sekarang kita kembali kepada masalah damis atau surah terjubah sekarang di malaysia, misalkan di johor atau tempat lain selain kita, ada orang yang pakai ini banyak pakaian sekarang ini jadi bukan lagi menggunakan surah surah itu hal yang biasa di negeri kita ini pertama yang kedua pakaian seperti ini identik sedikit orang melihat ini muslim ya kan sementara di sisi lain, orang-orang kafir berusaha mensosialisasikan dan cara berpakaian mereka dan muslimin pun menyiru mereka jahit mulai dari tepul suanat jin jaket ini itu ada yang ada yang mereka terus begitu menunjukkan menampilkan menampakkan ciri khat khusbah nah kita sekarang itu untuk menampilkan ciri khat islam disengah-tengah pertainan kita dihubungi diri-hubungi baru waktu itu jadi ada manfaat lain yang dikubungi lain mungkin akan masuk syuhrah kalau di negeri kita itu memakai istri khawli apa namanya Islam yang dikubungi yang dikubungi masyair atau wajah yang dikubungi nah itu tidak perlu kita pakai syuhrah disini bisa dikubungi tapi bisa dikubungi itu mungkin masuk dalam syuhrah lebih dari nilai yang dikubungi maka sekali lagi hal ini tidak akan masuk pakai syuhrah bagaimana syuhrah syuhrah beberapa anak-anak yang baru pulang yang tidak paham makna syuhrah tidak paham makna syuhrah makna patwa syuhrah ini mengutir patwa syuhrah ini karena tidak bisa menggambarkan dengan kondisi negeri kita tanya bertanya soal kepada syuhrah tidak memiliki kemampuan memberikan syuhrah setelur masalah gambaran permasalahan kepada syuhrah jawaban sangat bergantung kepada masalahnya sangat bergantung kepada soal jawabannya satu jam di satu waktu yang sama ditanya tentang satu permasalahan yang sama dengan penggambaran yang berbeda jawabannya berbeda begitu saya jawab ala qadri suai nah jawaban itu sangat bergantung kepada soalnya nah bagaimana berbeda ya berbeda kemudian apa tadi nah lagi 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 berbeda untuk menampakkan pakaian semakin rame orang memakai seperti ini nanti adat sebelum ini bisa berubah berjalan waktu seratus dua ratus tahun bisa berubah tidak mulu begini nah sekarang tidak mungkin kita mau tanya sekarang anak muda sekarang ini ijal mau tunisa apakah mereka tetap memakai kepakaian adat malaysia seharian dalam seharian ya kan padahal kita punya adat sendiri ternyata terkalahkan dengan adat-adat dari luar ya kita di malaysia punya adat dalam tempatnya dahulu orang terbiasa tiap hari tunisian sekarang semuanya hampir-hampir tidak ada di dalam kesempatan-kesemangan berikutnya untuk mengenang ya maka kita muslim berusaha untuk mempengaruhi adat berbagai dengan adat islam adat rasul adat abu bakr ruma russman wa'ali ha ditengahkan pertainan budaya dunia kita sebagai muslim memperkenalkan budaya rasulullah 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 dan sahabat ini mereka orang-orang soal ya jadi sama di Indonesia juga punya adat yang sudah mulai luntur adat itu hilang ya perebutan persaingan adat barat timur tengah Asia Eropa pakaian ala prajit pakaian maksud maksud parat koko POD Masalah syadar itu menutup auroh Menutup auroh, perintah, syariat kalau wanita itu selesai dengan syariat bukan adat Kalau ini adat, hanya dipisahkan Allah untuk menutup auroh Dan sekarang wanita bercadar banyak Banyak, banyak, banyak Di negeri kafir, sekarang bercadar di Amerika, di Birmingham, London, bercadar Jadi pakaian syurah yang tercela adalah pakaian yang ditujukan untuk syurah Untuk terkenal dirinya Kalau untuk terkenalnya Islam, tidak terlambat Baik, lainnya Bagaimana yang kita menjalan proses kumandian Bagaimana kita menjalan proses kumandian Bagaimana kita menjalan, Mereka orang disediakan dulu Perluhnya Berbeda pendapat ulama Ada yang menyatakan mustahab Ada yang menyatakan sunnah mu'azgada Ada yang menyatakan wajib Pendapat juga pendapat lebih kuat Memang sulit untuk dipilih Tapi pendapat yang mengatakan sunnah mu'azgada Bahkan yang mengatakan wajib Nampak lebih mendekati kepada kebenaran Karena adanya perintah dari wakil Nah, namun Setiap amalan yang wajib Dibatasi oleh kemampuan Dibatasi oleh kemampuan Kalau mantu, wajib Kalau tinggal, duduk Wajib Kalau satu anak Anak putra Laki, dua ekor Putri, satu ekor Berologi pun Secara penyembeliannya Sebagaimana biasanya disembelian Bismillah 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 Boleh Kemudian setelah itu Boleh dibagikan Dagingnya Pemasyarakat Saudara-saudara Famili Boleh dalam bentuk masakan Dibagi Sudah dimasak Uang bersama nasi Dibagi Boleh juga dalam bentuk Diundang Rumah kita untuk makan bersama Jadi ada beberapa Cara Yang penting diketahui Tidak makna Daging akikosu harus dibagi Berkatakan Tapi kalau bisa berkatakan Itu lebih baik Sebagaimana kurban Juga Demikian Tidak harus maknanya Kalau akikosu dibagi-bagi Ini hanya sekedar meluruskan Pemahaman Yang kawakir dipahami Secara salah Kawakir total Jadi harus Dibagikan Dibagi Tidak ada kaitan hadis Yang menyatakan Kalau todal Kalau akikosu bersodakol Adanya hanya perintah Dari kawakir selam Untuk menyebelit Kekosabim Atau dua Kekosabim Tidak ada kaitan Namun Bagi yang ingin bersodakol Dalam kesempatan Seperti itu Baik Yang seperti itu Baik Sebagaimana juga Kurban Kemudian Nah Yaitu Namanya hadiah Jadi kalau Untuk orang kafir Hadiah Islam membolehkan Mengizinkan Membenar Terbukti Rasulullah Rasulullah Menghadiahkan hadiah Kepada orang kafir Dan menerima hadiah Alina al-Bukhari Meletakkan dua bab Secara beruntung Bab Yudha ul-cahir Awadiyah Lil-Mushrik Kemudian Bab Qabul Hadiyah Lil-Mushrik Bab yang menunjukkan Tentang Bolehnya Memberikan hadiah Kepada Kauh-Mushrik Kemudian disebutkan Hadisnya Oleh Al-Bukhari Kemudian Bab berikutnya Bab tentang Bolehnya Diiminkan Yang menerima Hadiyah Dari orang Mushrik Dan disebutkan Dari-Dari Bisa Ada hadis lain Abdu'l-Mushrik Mas Menurut Al-Bukhari Menyembelik Seekor Kambing Nah Kemudian Beliau mengatakan Kepada yang membantu Beliau menyembelik Selesai Mulailah Pembagian Daging Yang kita Pembagian Untuk Pembagian Yang kita Yang Yahudi Mulailah Dengan Yahudi Padahal Banyak Mushrik Kenapa Dengan Tujuan Baik Jika Mereka Mengelang Muslimin Bahwa Muslimya Loh Yang Berhak Berhak Bersaing Nah Bisa Lagi Boleh Dihadiah Banyak Korban Ini Apa Artikel Nah Korban Juga Boleh Diberikan Boleh Sebagai Haji Bagaiman Kavir Boleh Masakannya Atau Bagingnya Kavir Di Kavir 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 Ayam Kavir 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 Zakat Boleh Keorang Kasih Zakat Al-Mu'allafatukuluhum Yang Allah Sebutkan Inna Masfada Fadulim Kufarai Walmasyakim Allah Sebutkan Delapan Aslam Dari Delapan Aslam Itu Ada Bajan Al-Mu'allafatukuluhum Orang Orang Yang Diharapkan Kavir Bunya Bisa Seiklam Jadi Boleh Dari Zakat Diberikan Beber Banyak Dan Yang Dijual Ini Kalau Kita Yatuh Menyedik Tidak 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 Ketentuannya Ada Yang Mengatakan Sekol Tiga Dimakan Nomor Tiga Ditimpan Sekol Dijadi Sokak Sokasa Ada Kata Kata Sikol Tiga Sikol Setengah Disokak Pokan Yang Sekol Empat Dimakan Yang Sepol Simpan God Terima kasih Sikol Tidak Sikol Terima kasih Tidak Sikol Merancang Keluarga Keluarga Mendina keluarga Sudah Dibinu Terima kasih Kedua, saya nak tanya tentang Binatang yang boleh dibunuh Yang ketiga, saya nak tanya Dekat pendapatkan Dekat prosesi Dekat dikaji bulan Dekat-dekat Dekat-dekat Kalau merancang Tau dira-tutu Tau dira-tutu Tau dira-tutu Taman luar yang baik Kita tidak ingin Kita tidak ingin Terima kasih 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 Yang Terima kasih 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 Terima kasih